Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 10. Alasan Mendel menggunakan tanaman RC sebagai bahan penelitian itu adalah titik-titik. Oke, kita lihat. Tadi kan kita sudah sempat bahas ya. Jadi yang pertama, dia memiliki perbedaan sifat yang mencolok. Itu benar. Kemudian, sulit disilangkan. Itu salah. Kemudian, memiliki vitalitas yang rendah. Memiliki vitalitas yang rendah. Keturunan sedikit. Nah, ini kan alasan kenapa tanaman RC digunakan sebagai bahan penelitian ya. Berarti kita sudah menemukan jawaban yang benar, yaitu B. Selanjutnya, untuk soal nomor 11. Bunga merah muda disilangkan dengan bunga putih. Semua fenotip anaknya merah muda. Oke, kita misalkan merah muda adalah M besar-M besar ya. Eh, sebentar. Merah muda. Merah muda itu biasanya M besar-M kecil. M besar-M kecil itu kita misalkan merah muda disilangkan dengan bunga putih. M kecil-M kecil putih. Maka, nanti anaknya menjadi merah muda. Oh, oke. Kalau misalkan M besar-M kecil berarti kan gametnya seperti ini ya. Berarti ada M besar-M kecil sama M kecil-M kecil. Berarti ada putihnya. Berarti gak boleh. Berarti ini harus kita misalkan sebagai M besar-M besar. Maka kita punya gamet M kecil sama M besar ketika disatukan menjadi M besar-M kecil. Nah, ini merah muda. Bunga merah muda disilangkan dengan bunga merah putih. Oke, anaknya merah muda. Jika bunga merah muda heterozygo disilangkan dengan sesamanya. Berarti M besar-M kecil disilangkan dengan M besar-M kecil. Kemungkinan akan diperoleh keturunan titik-titik. Berarti gametnya M besar-M kecil, M besar-M kecil. Berarti M besar-M besar, M besar-M kecil, M besar-M kecil, dan M kecil-M kecil. Maka M besar-M besar, M besar-M kecil, dan M kecil-M kecil perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Nah, maka yang benar yang mana? Ini tuh kemungkinan sih ada kesalahan tipe soal ya. Jadi tuh gini. Bunga merah muda. Di awal kan disebutkan merah muda. Harusnya M besar-M kecil. Kemudian disilangkan dengan bunga putih semua fenotipnya anaknya merah muda. Jadi ini tuh harus dominan semua. Harusnya namanya bukan merah muda, tapi merah. Tapi kalau kita misalkan memang dia ngasih namanya merah gitu ya. Misalkan dia tuh emang ngasih nama M besar-M besar itu merah muda. Berarti ini, berarti kan warnanya merah muda. Dan yang ini namanya putih. Karena tadi dia memisalkan M besar-M besar itu dengan warna merah muda. Berarti kalau gitu jawaban yang tepat adalah yang C. 3 banding 1.